Halo warga, jangan lupa subscribe ya, sama klik tombol loncengnya, oke? Enak banget ya, hidup kayak Wan Sutri Iya ya Din, diem di rumah, tapi uang ngalir terus Mana bisnisnya sukses semua ya? Oh iya, kan katanya tambang emasnya lagi untung banyak tuh, kita minta jatah aja yuk, mau gak lu? Gue sih, ayo-ayo aja Din, tapi malu gak? Yaelah, pake malu segala, Wan Sutri juga tau kalo kita itu kere, palingan diledekin dulu Habis itu, baru deh dikasih jatahnya, gimana? Boleh deh, si Tito aja dikasihkan kemarin Nah, itu dia, masa iya sih, itu doang yang dikasih, ya kan? Ayolah Eh, boset, gue kira siapa, Tit? Gimana deh nakut gue? Keren kan? Keren sih, keren, Tit? Cuma pertanyaannya, emang Wan Sutri kemarin ngasih uang berapa? Kok lu bisa modif angkot tuh jadi keren begini? Iya ya, ini pasti abisnya banyak balet, Tit, bentuknya juga sampe berubah total Hehehe, ini bukan modif, tapi gue beli baru Hehehe Busep, emang dikasih berapa loh sama Wan Sutri? Hehehe Ya, lumayan lah, jadi angkot yang sebelumnya gue jual, terus gue beli yang ini, soalnya harganya murah juga Wah, pasti Wan Sutri ngasih banyak tuh, Bon, gak bener ini, pasti kita gak dapet apa-apa ya, Bon? Iya ya, Din, padahal kan kita lebih berjasa loh, udah jagain rumahnya siang malem Yaudah, Tito, kita ke rumah Wan Sutri aja, Bon Ayolah, gue cabut dulu ya, Tit, mau minta jatah juga Hehehe, semangat ya, mudah-mudahan bisa tembus Varga, udah pada ngopi belum nih? Hehehe Pokoknya, kita harus minta yang sama kayak Tito ya, Bon Lah, kalau bisa mah, lebih, Din Kalau gak mau, yaudah, rumahnya gak usah dilewatin lagi kalau patroli Rumah siapa, Bon, yang gak dilewatin? Ayo, Pak Noh, mau ikut gak? Kalian mau kemana lagi emangnya? Mau ke rumah Wan Sutri, Pak? Mau minta jatah? Hah, jatah apa tuh? Kemarin kan dia bilang tambang emasnya untung besar tuh, Pak Terus, dia kan mau ngasih Tito buat reparasi angkot, kan? Pak Noh tau gak? Tau apaan tuh, Din? Menurut Pak Noh, Wan Sutri ngasih uang berapa ke Tito? Ehm, 10 juta Kalau saya sih, mikirnya dikasih 100 juta, Pak Hah, beneran? Ya, gak tau, soalnya si Tito sampe bisa beli angkot baru Makanya, saya sama Bono mau ke rumahnya Wan Sutri buat minta jatah Emangnya, kalian mau minta jatah apa? Eh, iya ya, kok gak kepikiran ya? Nanti mau minta jatah apaan ya? Kalau gue, Ma, transferin aja deh 50 juta Waduh, gue minta apa ya? Minta motor aja, Din Kan motor kamu yang dulu udah dijual tuh Oh iya ya, eh motor mah, murah Pak Paling mahal 30 juta, rugi dong saya Ya, terserah kamu deh kalau gitu Kalau Pak Noh mau minta apaan, Pak? Saya gak enak sama Wan Sutri Itu aja rumah saya, bolehnya dibeliin Wan Sutri Paling saya minta diajak jalan-jalan aja deh Eh, iya ya, boleh juga tuh Yakin lu? Kakak kecilan Yang penting, jalan-jalannya satu minggu, Din Hahaha, kemana, Ke? Oh iya ya, biar ada alasan juga ke Pak RT Supaya gak ngeronda Nah, itu maksud saya, Din Hehehehe Lagian kan, udah lama juga kita gak ada liburan Oke deh, ayolah Kita ke rumah Wan Sutri kalau gitu Wah, pas banget kalian kesini Jadi ini gak perlu ke pos ronda Ayo, ayo, ayo Masuk, masuk, masuk Ada yang mau anda sampein ke kalian Wan, sebelum ente ngomong Ane mau ngomong dulu sama Bono Jadi, maksud kedatangan Ane sama Bono kesini itu Ah, udah, udah, diem, diem, diem Ane dulu yang ngomong Ane pasti seneng deh Emang mau ngomong apa sih, Wan? Jadi, Ane berencana Besok mau ngajakin kalian semua jalan-jalan Dan kita nginep di villa Selama dua minggu Padahal, tadi gue cuma pengen seminggu ya, Din Eh, gak tau jangan malah dua minggu Asik dah, libur ngeronda Tapi beneran dua mingguan Ayolah, soalnya Ane dapet trauma Tadi, ada yang ngasih brosur ini ke Ane Permisi, Pak Ini, saya mau ngasih brosur ini Ada Vila lagi promo Barangkali berminat mau healing-healing Oh, iya, iya Makasih ya, Pak Ah, kalau cuma jalan-jalan dua minggu mah Ane rugi dong, Wan Coba Sekarang Ane mau tau Ane kemarin ngasih berapa ke Tito Ya, anak asia lah Ane tau gak Sekarang Tito udah beli angkot baru, Wan Hah? Yang bener, Ane? Iya, beneran, Wan Ane bagus banget lagi sekarang Eh, yaudah, yaudah Coba Ane mulai tangkotnya Tito Teleponin, Din Suruh ke rumah Ane sekarang Iya, iya, Wan Buset Gak nyangka, Natit Ane bisa beli angkot lagi Eh, bukan beli lagi, Wan Tapi yang kemarin Ane jual dulu Hah? Ane gimana sih? Itu kan bolanya Ane yang beliin Kok main jual-jual aja sih? Ya, kalau gak dijual Ane gak mungkin beli yang ini, Wan Udah gitu Kalau cuma reparasi doang, Ma Habisnya pasti banyak Nah, ini angkot Ane beli murah, Wan Jadi Dari uang yang Ane kasih Masih ada sisanya Aduh Gak lagi-lagi deh Ane beli-beli nanti barang Ya, maaf, Wan Tapi kan lebih baik, kan? Dan mudah-mudahan Setelah ini Narik jadi rame Yaudah, Wan Terus Tito disuruh ke sini mau ngapain? Hah Yaudah, yaudah Gini aja Besok kita jalan-jalannya pakai angkotnya Tito aja ya Udah keren tuh Pasti nyaman juga Gimana? Boleh gak, Tit? Eh, emang pada mau jalan-jalan kemana, Wan? Kita nginep di pila selama dua minggu Wih Berarti Angkotannya disewa nih, Wan Ayah, enggak lah, Tit Kan kata Ane masih ada lebihan uang tuh Yang anak kasih kemarin Ya, anggap aja itu bayar sewanya Gimana? Udah deh, Tit Yain aja Daripada gak dibantu lagi loh Kalau lagi ada apa-apa Aduh Iya, iya deh, Wan Gak apa-apa Nah, bagus Yaudah Besok kasih tau yang lain juga ya Besok kita janjian disini ya Pagi-pagi Siap, Wan Oh, iya, Wan Tapi Parjo boleh ikut kan, Wan? Ayah, iya Ajak aja, Pak Gak apa-apa Yaudah deh Saya izin dulu ya Mau ke tempat Parjo dulu Biar dia bisa siap-siap Oh, iya, iya, Pak No Jangan lupa ya, Pak Biasa pagi disini Oke, Wan Yaudah, Wan Aduh juga lanjut dulu ya Iya, Wan Oke deh Juh, Parjo Parjo Eh, kamu no Ayo, ayo, ayo Masuk no Ada apa? Kamu lagi ngapain, Ju? Ini Saya lagi nyuci benda-benda pusaka saya, No Ada apa? Itu, Jo Besok Kita diajak pergi sama Wan Sutri Emang diajakin kemana sih, No? Nginep di villa, Jo Aduh Kayaknya saya gak bisa Ini aja Masih banyak yang belum saya cuci Aduh Kalau bisa sih Ikut, Jo Yaudah, Yaudah Saya percepat Nyuci-nya Oke deh Besok pagi saya tunggu di rumah ya Nanti ke rumah Mas Sutrinya barengan aja Oke, siap, No Yaudah, Jo Saya lanjut ke ronda dulu ya Mana nih si Tito? Udah bangun belum ya, Tuoran? Harusnya, Ma Udah, Wan Ia kan biasanya narik dari pagi Eh, jangan-jangan dia lupa Kalau mau pergi Gak taunya malah narik lagi Aduh Coba deh, ada telpon, Din Ayo lah, naik Walah, Pak No udah naik duluan Tersama Pardo Ayo naik, Din Eh, Pardo kemana, Din? Hei, iya ya Kok belum datang sih? Hei, hei, hei Tunggu, tunggu, tunggu Jangan tinggalin saya Wah, sembarangan ya Mau tinggal-tinggalin saya Mau saya pecah jadi warga kalian Hah? Udah, gak usah banyak omong Beruang naik Oh iya, Pak Arte Kok baru siang nanti? Hah, iya, iya, iya Gak nyangka, Ainyatit Ainyatit bisa banget cari akut murah yang masih bagus begini Yoi dong Kenapa dulu? Tito Ya, kalau gak nyari yang murah kan Jadi gak banyak utungnya Tawa aja, Pak Arte dah Oh iya, Wan Ini vilanya jauh gak, Wan? Lumayan, Pak Soalnya Agak di dalam pedesaan gitu Masih dikelilingin hutan juga Jadi Jalannya pasti agak lama Emang dalam rangka apa sih, Wan? Kamu ngajak jalan-jalan? Ya, sebenarnya Ini apresiasi buat yang ngeronda, Pak Harusnya Pak Arte gak masuk hitungan Eh, kalau cuma yang ngeronda Kenapa Tito diajak? Ya, ini kan naik anggotnya Tito, Pak Nah, itu Parjo? Yaelah Pak Arte kayak gak tau aja Warga Netlife kan urusannya hantu-hantu mulu Jadi Pasti butuh lah orang-orang kayak Parjo Hahaha Widih, gede banget, Wan, vilanya Iya, ya, Tit Gak rugi dah kalau gini, Mak Nginap dua minggu di sini Hah? Dua minggu? Iya, Pak Arte Enak kan? Enak gundulmu Lawang saya cuma bawa baju dua potong doang Waduh Emangnya, Pak Arte gak dikasih tau Udin? Pano Kalau saya kasih tau Nanti yang ada malah gak boleh Karena kan gak ada yang ngeronda Oh, iya, iya Pak ini mana ya penjaganya? Kok gak keluar sih? Entah udah janjian belum, Wan? Ya, belum lah, Tit Orang gak ada nomor teleponnya kok Cuma ada lemat aja Ya, terus gimana nih? Balik Ayo, jangan Ayo, coba kita masuk dulu aja Lah, kuncinya nyantul nih Ya udah, Wan Ayolah buruan masuk Aduh, aduh, aduh Apaan sih, Pak Arte? Iya nih Kita kayak bocah aja Ya, mungkin belum pernah ngeliat vilanya gede gini kali Jadinya girang Yaudah, yuk Masuk Wah, wah, wah Ini arsitekturnya keren banget Harusnya rumah Aina begini juga nih Hei, kamu kenapa, Jo? Saya ngerasa ada yang janggal, No Sama tempat ini Janggal gimana? Gak tau, No Perasaan gue kok Gak enak ya setelah masuk sini Padahal Tadi di luar enak-enak aja, loh Eh, Bon Udahlah, biasa aja Tau nih si Bono Perasaan lo kan selalu gak enak, Bon Udah, biarin aja dulu Mungkin Karena tempat baru kali Iya, bisa jadi tuh, Bon Udah deh, nikmatin aja Kapan lagi kan lo bisa libur ngeronda Wah, Pak Eli semprung Semprung sendirian aja Ini kamar bot aneh ya Yang lain Silahkan pilih sendiri kamarnya Pak No, kamarnya mau dimana, Pak? Mau tangga apa di atas? Di atas aja, Din Oh, saya juga mau coba ngeliat ke atas dulu deh Bon, ayo sini lompat Iya, Bon Kapan lagi kan ketemu olam renang kayak begini? Secuk banget lagi ya, Din, akhirnya Iya, ayo, Bon, sini, Bon Eh, eh, Tit, Tit Tit itu, di sebelah lo siapa? Mana? Itu di sebelah lo, Tit Mana? Gak ada apa-apa, Bon Itu, Tit Di sebelah lo Apaan sih? Laper kali lo, Bon Eh, Din, Pak T Coba tuh liat Di sebelah Tito ada siapa? Mana sih? Si Tito sendirian begitu kok Eh, Bon Udah sana Kamu kecapean tuh Tidur dulu sana Semua lukisan yang ada di vila ini Sangat mengganggu saya banget, No Nggak tahu kenapa Perasaan saya kalau lihat lukisan ini Jadi pengen nangis Menurut kamu kenapa ya, No? Apa saya baper ya? No, No Aduh, No, No Saya kira kamu minyak Eh, nyimak Nggak tahunya tidur No, No Aduh, Aduh, Aduh Aduh, sakit, sakit Aduh, sakit Aduh, Aduh Lu kenapa, Bon? Tadi tahu-tahu ada anak kecil lari, Tid Terus nabrak gue sampai jatuh Tapi Nggak tahu kemana lagi Aduh Nggak mungkin kali boleh ada anak kecil di sini Aduh, ya, Bon Udah jelas-jelas Kita datang aja nggak ada siapa-siapa Terus nabrak gue apaan, Don Kalau bukan anak kecil? Ada apaan lagi, Si? Ini, Din Si Bono ngeliat anak kecil katanya Terus hilang Ah, Si Bono ngerepotin aja sih Nggak bisa apa kamu diem dulu gitu Ganggu saya lagi redang aja sih Udah deh, Bon Itu cuma dipikiran nanti aja kok Nggak ada orang lain lagi selain kita Tapi, Bon, ada yang dia bilang Saya juga ngerasa ada hal aneh dengan tempat ini Eh, udah-udah-udah Sekarang bubar deh Udah, tujuan kita datang ke sini itu mau senang-senang Jadi, nggak usah deh pikirin hal-hal negatif di sini Udah, bubar Ah, iya Kita kan nggak bawa makanan Coba, Tit, cek kulkasnya Barangkali ada yang bisa dimakan Oh, oke-oke, Wan Oh, ini penjaganya juga nggak muncul-muncul lagi dari tadi Niat siapa lain nggak sih? Anak beli juga nih, Villa Wan, ada nih, Wan Daging Sama ada beberapa sayuran Ehm, sama ada kopi juga nih Nah, mantap Nanti kita baru berkiwain aja deh di kolam redang Si Bono kenapa sih ya? Nggak biasanya dia kayak begitu Nggak tahu, Din Dari pas sampai sini Kelakuannya juga aneh Sampai sekarang Saya masih ngerasa ada keanehan nok di tempat ini Alah Udah deh Kamu jangan kayak Bono Saya beneran Yaudah Coba Sekarang kasih tahu Apa keanehannya Itu dia Saya masih belum tahu Nah, udahlah Dasar sama aja kayak Bono Udah-udah, Joe Mendingan Kamu sekarang nikmatin aja deh liburannya Kita jawabin dulu deh Dari pikiran-pikiran negatif Hah Eh, tuh, tuh, tuh Ada anak kecil lagi tuh Mana, Bon? Iya Mana sih? Gue nggak ngeliat apa-apa kok Itu di balkon atas Dia ngeliat kesini Eh, udah deh, Bon Mendingan kamu tidur aja sana Kamu kecapean tuh Eh, beneran Itu dia masih di atas tuh Bon, ayo masuk kamar deh sana Jangan nganggu ada lagi nyantai Aduh Ah, terserah deh Eh, siapa tuh yang ngetok-ngetok? Woi, jangan diseng lo Eh, kok kalian pada disini? Lu kenapa, Bon? Teriak-teriak Nggak ngerti apa udah malem? Tadi gue ngeliat sosok-serem lagi, Din Di jendela itu Pas gue lagi ngeliat-liat lukisan disini Yaelah Lu sih Pakai iseng-iseng ngeliat lukisan segala Bukan gitu, Din Soalnya Gue aneh aja sama lukisannya Masa lukisan kayak gambar anak-anak itu dipajang sih? Mana di semua dinding lagi? Eh, antih emang gitu, Bon Kalau ke tempat baru Pasti selalu aja ada masalah Iya, gimana sih? Lu udah gede juga Masih aja takut hal-hal gaib gitu Hmm, ada yang disampaikan nggak sama sosok itu? Nggak ada Dia cuma diem doang Dan munculnya juga tiba-tiba Kamu ngerasain hal aneh juga, Ju Iya, No Tapi masih belum jelas Saya coba menerawang juga Belum dapat informasi apa-apa Nah, kan Mulai lagi, kan? Eh, coba, Wan Ente liat Siapa tuh yang ngetok-ngetok? Yee, Pak Ente aja, Senetit Aneh nggak mau Lo aja deh, Din Coba liat tuh siapa yang ngetok-ngetok Di, oh gak Pak Arti Jangan di maja Jadi berguna, kek Apa sih kamu, Din? Saya itu sebenernya takut Makanya Dari tadi diem aja Ya eleh Udah nggak bisa diandelin semuanya Aduh Jangan cepet-cepet gini, dong Aduh, aduh, aduh Gue takut, Bon Iya, tapi jangan gejat-gejat gue juga kali Aduh Udah, ente diem deh, Bon Nggak ngerti apa lagi tegang begini Tau deh, Si Bono Nggak liat tuh Makanya Kalau orang cerita itu dengerin Jangan pada sobrani semua Joe Coba Joe Kamu samperin Tanya Apa maunya dia? Aduh Dia pargino Eh Udah-udah deh Gini aja Kita tidur aja di kamar masing-masing Iya-iya Disini ngeri Tapi Kalau udah apa-apa Langsung teriak ya Supaya nanti bisa langsung disamperin Lah, lah Terus gue gimana nih? Gue nggak mau tidur disini Udah, Bon Gue temenin Gue juga takut sebenernya Tapi seenggaknya Itu hantu udah pergi deh Aduh Jangan kemana-mana lu ya, Tit Iya-iya, Bon Tapi Apa bener Joe yang Bono bilang? Saya masih belum tahu, No Bisa iya Bisa enggak Tapi paling enggak Sosok yang dia ceritakan itu Nyata Kita semua sudah lihat Cuma tujuannya aja yang belum kita tahu Dan soal lukisan itu Saya masih belum menemukan hubungannya Nanti kalau sempet Coba kamu terawang lagi ya, Joe Oke, siap, No Coba deh, Din Kamu bilangin tuh si Bono Supaya enggak ketakutan mulu Kayak gitu Saya curiganya Karena pikiran negatifnya Bono Jadinya Kejadian beneran Ya, susah pak Dia kalau udah ketakutan ya Pasti begitu Tetap nggak mau tenang Aduh Jadi sia-sia dia datang kesini Bukannya seneng-seneng Malah harus pikirin si Bono Dasar beban Untung Tadi saya udah sempet berenang Main peta kumpet yuk Hei, siapa tuh? Aku hitung ya Hei, jangan main malam-malam Tidur Anak siapa sih? Satu Dua Hei, udah saya bilangin Jangan main malam-malam Hei, berhenti nggak hitungnya? Hei, berhenti? Aduh, udah deh party Jarin aja Nggak usah geladenin Ya, gimana mau tidur, Din Kau nih anak berisi begini Kan ganggu Sepuluh Balah, mati lampu Aduh Pakai mati listriknya Gimana mau tidur, Din Aduh, aduh Aduh Gimana nih, Tit Pakai mati lagi listriknya Tenang, Bon Jangan panik Kalau kondisi kayak begini Bahaya soalnya Gimana nggak takut Gue ngerja tuh hantu muncul lagi Eh, siapa tuh? Siapa, Tit? Nggak tahu, Bon Eh, nggak ada siapa-siapa Emang tadi lo ngeliat siapa? Tadi kayak ada orang di situ, Bon Tapi nggak ada tuh Mungkin halusin nasi gue aja kali Yaudah lah Mendingan Kita keluar aja dulu Kumpul sama yang lain Mati lampu ya? Iya, Pak No Aneh ya Padahal Nggak ada hujan Nggak ada petir Kok bisa mati lampu Yaudah yuk Kita turun aja dulu Temuin yang lain juga Listriknya nunggak kali ya Aduh Pila doang gede Oke turun kali listriknya, Bon Tapi kan nggak ada koslet apa-apa Harusnya mah Nggak turun lah Udah deh, Bon Gak usah ngeceh-ngeceh mulu Jadi gerah ini Ini kayaknya cuma turun deh, Bon Listriknya Eh, yaudah, Din Coba ngeceh miterannya Jangan-jangan Pakai token lagi Ih, yaokalah, Bon Ente aja sana kalau mau Miterannya di mana Aneh juga nggak tahu Eh, ente aja deh, Tit Coba cari sana miteran listriknya di mana Sekarang nih, Bon Enggak, Tit Besok pagi Ya sekarang lah Gimana sih? Ayo, Bon Temenin gue Nggak mau, Tit Ngeri gue Kalau ketemu hantu lagi Yaelah, Bon Sama lo aja deh, Din Aduh Tapi di mana Tit Menterannya? Di depan kali Yuk Coba kita lihat dulu deh Ah, ya-ya deh, yuk Kamu bener-bener Nggak berguna ya, Bon Dimintai tolong gitu aja Nggak mau Eh, kenapa partai gak ikut aja Sona nembanin Udi sama Tito Kok malah nyalahin saya sih? Loh Saya itu justru harus diem di sini Buat memastikan Kalau warga saya aman Ya, alasan Tidak Tidak Gak ada disini dit kayaknya Iya ya, gue gak nemu Coba deh masuk dulu Udah, kita harus tendang Gak boleh malah ribut-ribut Iya nih Berisik banget sih kalian berdua Di depan gak ada Wan meterannya Lah, terus dimana dong Ya, mana aneh tau Kesini aja baru pertama kali Coba deh Wan, ente yang nyari Nanti kalau ketemu kasih tau aja Lah, sama aja itu mah Udah, coba sana ke kolam renang Cari di sekitar situ Aneh Iya, kalian berdua lagi Buruan Sardin, gerah nih Aduh, ayo tit Disini juga gak ada ya Iya ya Aduh, bingung gue Mana gede banget lagi nih Vila Kira-kira dimana lagi ya Aduh Eh, coba kesana tuh Din Mungkin ada disitu kali Yakin nih? Ya, kalau gak dicoba gak tau Din Daripada diceramain Wan Sutri lu Ayo Eh, iya juga ya Ayo deh Nah, bener kan? Ada disini Yaudah ditit Coba lu nyalain Coba lu nyalain Oh-lamain Iya 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 Eh, lo kenapa, Din? Eh, enggak apa-apa, Tit. Gimana? Bisa enggak? Ini gue enggak nyampe, Din. Coba deh, lo gendong gue. Alhamdulillah, akhirnya nyala juga. Bisa tidur tenang deh kalau gitu. Yaudah yuk, masuk, Tit. Dimana di meterannya? Ada di belakang, Wan. Mana tinggi banget lagi, Wan, meterannya. Yaudah, kalau gitu, kita istirahat deh. Udah ngantuk juga nih, Anah. Iya, sama. Besok pagi, saya mau berenang lagi nih soalnya. Main petak kumpet yuk. Eh, suaranya tadi lagi tuh. Waduh, iya ya. Aku hitung ya. Satu, dua, tiga. Emang kalian dengar di mana? Tadi sebelum mati lampu, ada suara anak kecil. Persis kayak begini. Iya, benar. Nanti setelah hitungannya sampai ke sepuluh, listriknya langsung mati. Sembilan. Masa iya? Sepuluh. Baiklah. Kita coba main petak ompat dan cari sumber suara itu dari mana. Iya, Farjo benar. Tapi supaya lebih cepat, kita harus berpencar mau cari sumber suara itu. Aduh, jangan pencar-pencar deh, Panok. Ngeri, Pak. Saya takut ngeliat yang aneh-aneh lagi. Iya, Pak. Mending bareng-bareng aja. Jadi kalau ketemu, bisa langsung kita sergap. Tapi kalau bareng-bareng, yang ada sampai pagi nyarinya, Pak. Vilanya kan luas banget. Iya deh, yuk. Udah, nggak apa-apa berpencar. Capek gue nih. Dan cepat kelar. Aduh, yaudah deh. Din, kamu sama saya ya. Yaudah, kita timnya sama yang sekamar aja ya. Lah, tarusannya gimana, Panok? Ya, kamu sendiri ya, Wan. Kamu mulai cari dari kamar kamu dulu aja. Bonus sama Tito. Cari di sekitaran kelam renang ya. Udah sama Pak RT. Coba ke depan ya. Saya sama Pak Arjo ke atas. Yaudah yuk, berpencar. Hei, dimana kamu? Aku di sini. Eh, lu ada siapa-siapa? Hei, kamu dimana? Ayo, jangan ngumpet. Eh, nggak ada. Hei, kamu dimana? Ayo, anak nakal. Jangan ngumpet. Sini, biar saya sergap kamu. Aku di sini. Ayo cari aku. Eh, kayak dari dalam mobil, Pak, suaranya. Ya, wis. Ayo, Din. Coba semperin. Kamu duluan. Yaelah. Ayo, bareng-bareng aja, Pak. Gak ada di sini, Pak. Ya, masuk lagi aja yuk. Di sini ngeri hawanya. Hei, kamu dimana? Ayo, jangan sembunyi. Sini main. Ayo, cari aku. Nggak ada apa-apa, Joh. Emangnya kamu dengar suara anak itu dari arah sini? Iya, no. Kayaknya sih dari sini suaranya. Tapi kok nggak ada, ya? Dimana ya tuh bocah? Di kamar nggak ada. Iya. Di depan juga nggak ada, Wan. Dari mana ya sumber suara itu? Di atas juga nggak ada soalnya. Nggak ada, Tit. Masuk aja yuk. Eh, eh. Bon, Bon. Itu apaan? Itu kayak anak kecil, Tit. Ngapain dia di situ? Woy, ngapain lo berenang malam-malam? Aduh. Udah deh, Tit. Ayo masuk. Nanti dulu, Bon. Mungkin dia mau ngasih tahu kita. Kalau dia masih tenggelam di sini. Eh, eh. Tit, Tit. Dia nggak deket tuh. Ayo deh, cabut. Ngeri gue. Eh, weh, 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 weh. Ada jasat anak kecil di kolom berenang. Iya, bener. Kayaknya itu anak yang ngajak kita mempetak umpet, deh. Mungkin dia mau nyampain pesan itu. Hah. Sepertinya nggak cuma itu. Mungkin itu cuma salah satunya aja. Saya memang belum melihat penampakan. Tapi saya ngerasa aura negatifnya semakin kuat. Ya udah deh, mendingan kita coba cek dulu aja ke kolom berenang. Siapa tahu nanti kamu dapat petunjuk di sana, Joe. Ayo, semuanya juga ikut. Supaya lebih aman. Mana? Nggak ada apa-apa kok. Kosong gini. Elu berdua berhalusinasi kali. Enggak, Din. Beneran. Tadi ada di sini. Iya kan, Tit? Iya, Din. Masa iya gua salah liat sih? Eh, akhirnya karena sama bawahnya kali, Tit. Jadinya ikut ketakutan. Makanya, jadi ngeliat yang aneh-aneh kan? Iya, bener tuh. Udah deh. Sana, Din. Tit, nyalain lampunya lagi. Partai nyuruh saya. Nggak salah nih. Iya, enak aja. Partai aja sana sendiri. Pakai nyuruh-nyuruh lagi. Yeay, buruan, Din. Tit. Aduh, jadi gini. Sebenernya, Tadi pas aneh sama tito nyalain listrik, aneh sempet ngeliat juga. Sosok anak kecil di sana. Ah, lo ngeliat juga kan, Din? Apa gua bilang? Mana wujudnya serem lagi. Eh, lo kok nggak bilang-bilang, Din? Kalau gua bilang, lo pasti ketakutan juga, Din. Makanya gua diem aja. Aduh, udah deh. Jadian yang nyalainnya. Jangan gua lagi. Udah, saya sama Parjo aja. Kalian tunggu di sini aja ya. Ayo, Joe. Ayo, no. Saya gendong. Pangk. 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 Nah, akhirnya nyala lagi. Ayo, Joe. Kita balik. Tunggu dulu, no. Ada apa, Joe? Di sini. Saya ngerasa auranya kuat banget. Kayaknya dari arah belakang deh, no. Mau coba kita cek aja, Joe. Ayo, no. Wah, ada sumur, Joe, di sini. Gimana, Joe? Apa yang kamu lihat? Hmm, sepertinya sumur ini ada hubungannya dengan anak kecil yang tadi, no. Buktinya, setelah kita menemukan sumur ini, suara anak kecil itu udah gak ada lagi, kan? Iya, sih. Tapi sebenarnya gimana, Joe? Anak itu meninggal di sumur ini atau kolam renang? Soalnya, tadi kan si Bono sama Tito bilang mereka ngeliat jasat anak kecil di kolam. Sebentar, no. Aduh, gimana ini, Pak, no? Tenang, Bon, tenang. Heh, kamu siapa? Dan anak-anak ini siapa? Kenapa kalian mengarahkan kami ke sumur ini? Apa yang mau kamu sampaikan? Cepat, katakan sekarang. Ayo, ayo. Kita pergi dulu dari sini. Terlalu berbahaya. Lebih baik, kita masuk. Sepertinya, kita harus selesaikan masalah yang kita hadapi. Tapi pelan-pelan, kita udah dapat petunjuk. Mulai dari sosok anak kecil, lalu laki-laki menyeramkan itu. Tapi, pesannya masih belum saya mengerti. Mau nyelesaikan gimana? Ya, Pak, lo wujudnya aja serem begitu. Eh, Joe, coba sekarang kamu terawang. Barengkali ada informasi. Hmm, baik, no. Ternyata banyak anak kecil yang tinggal di sini. Hmm, 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 hmm. Pria itu gimana, Joe? Siapa dia? Hmm, saya nggak melihat dia. Terus, anak-anak itu di sini pada ngapain emangnya? Saya belum tahu tujuan mereka ada di sini. Mereka terlihat senang sekali. Tapi, apa, Joe? Oh, jadi ngeri begini sih tempatnya. Joe, gimana ini, Joe? Kok tiba-tiba jadi berubah begini? Wah, sepertinya ini no, wujud asli villanya. Pantesan aja. Saya ngerasa aur aja sangat negatif. Aduh, nggak bener nih. Bahaya kita kalau di sini terus. Bisa-bisa mati ketakutan. Eh, lo aja itu mah, Bon. Gue nggak mau mati. Terus gimana nih, Pak Noh? Gini aja. Hmm, kita coba kesubur itu lagi. Supaya Parjo bisa meneramang lebih dalam lagi. Aduh, nggak mau apa, Pak. Iya, Pak. Saya ngeri. Tadi aja mau diserang. Nggak ada solusi lain, Pak Noh. Iya, Aina nggak mau mati di sini. Hmm, gini aja deh. Biar saya sama Parjo yang kesubur itu. Kalian tunggu di dekat kolam aja ya. Di sana tempat terbuka. Harusnya aman. Yaudah deh, ya. Biar cepet deh. Tapi saya mau ngambil benda pusaka saya dulu, Noh. Eh, dia kesini bawa benda pusaka. Iya, Din. Ada di koper. Yaudah, Joe. Saya temenin ngambilnya. Kalian duluan aja ya ke kolam renang. Waduh, Noh. Benda pusaka saya hilang semua. Aduh, aduh. Loh, kok bisa, Joe? Saya juga nggak tahu, Noh. Padahal nggak saya keluar-keluarin. Kamu ngeliat nggak? Mana saya tahu, Joe. Kan yang tahu itu cuma kamu aja. Coba cari di bawah kasur, Joe. Mungkin jatuh kali. Nggak ada juga, Noh. Aduh, aduh. Gimana saya bisa melihat rawang kalau begini? Aduh. Tapi kira-kira kamu bisa maksimalin ilmu kamu nggak, Joe? Nggak tahu, Noh. Ehm, yaudah. Kita coba aja dulu ya. Hah. Iya, iya deh. Pano, kok lama banget ya sama Paco? Aduh, jangan-jangan. Ada masalah lagi sama mereka. Eh, kalau ngomong itu yang bagus-bagus aja, Bon. Jangan malah bikin tegang. Ya, gimana nggak tegang? Nyawa kita teracem begini, Kok. Gimana, Pak, Noh? Ada masalah. Waduh, masalah apa lagi, Pak? Benda pusakannya Farjo hilang secara misterius. Bah lah, kok bisa? Tuh, kan bener. Pasti ada masalah lagi. Eh, bisa diam nggak kamu, Bon? Terus gimana, Pak? Bisa nggak nyelesainnya? Kalau nggak bisa, mending pulang aja lah. Kita nggak tahu, Bon. Tapi harus dicoba dulu. Ayo, Joe. Kita ke sumur itu. Hati-hati, Pak, Noh. Iya, Din. Mudah-mudahan, Pak, Noh sama Farjo berhasil ya. Supaya kita bisa cepat-cepat pergi dari sini. Iya, Bon. Gue juga mau buru-buru balik. Mana baru sehari ngerasain narik pake angkot baru. Badu, Joe. Tolong, Joe. Farjo. Pegangan yang kacang, Noh. Ayo tarik saya, Joe. Tepasin dia. Urusan kamu sama saya. Jangan kamu bawa-bawa dia. Pegang tangan saya, Noh, yang kacang. Noh. Noh. Aduh, gimana ini? Aduh, aduh. Kacau, kacau. Eh, itu Farjo ngapain tuh lari-larian? Hah. 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 Gimana? Berhasil nggak? Lah, mana-mana? Hah. Hah. Dia dibawa sama hantu di sumur. Hah? Kok bisa? Waduh. Terus gimana ini? Aduh. Makin teruat aja dah masalahnya. Gini aja. Saya mau menerawang lagi. Tapi kalian semua harus ikut. Hei. Yang bener aja. Nanti kalau ada yang dibawa lagi sama hantu itu gimana? Enggak dong. Kalau tadi kan saya nggak ada yang bantuin narik. Kalau rame-rame, kita pasti aman. Kalau ada yang mau dibawa, bisa dibantuin narik. Harus gitu rame-rame. Iya. Supaya lebih aman. Hah. Yaudah deh yuk. Ayo semuanya. Yakin lo, Tit. Biar cepat selesai buat masalahnya. Daripada nanti ada masalah baru lagi. Ayo leh. Ayo, ayo, ayo. Semuanya saling jaga ya. Saya mau baca mantra. Eh, bagiannya kebuka sendiri tuh. Waduh. Siapa nih yang bakal dibawa? Eh, dium kamu, Wen. Jangan ngomong yang aneh-aneh. Ya, takutnya gitu, Pater. Diem nggak? Hah. Eh, Parjo. Itu. Tadi pas baca mantra, pagernya kebuka sendiri. Oh, oke. Ayo semuanya. Coba kita telusuri. Telusuri gimana maksudnya? Ya, kita lewatin pager itu. Sepertinya ada. Enggak, enggak, enggak. Gue nggak mau ke situ, ah. Nanti masuk ke alam jin lagi. Waduh, iya juga ya. Kalian mau masalah ini cepat selesai nggak? Eh, ya mau lah. Eh, yaudah. Kita harus coba telusuri. Saya mau tahu, pager ini mengarah kemana? Gimana nih? Eh, udah deh yuk. Biar cepat selesai. Capek gue di teror mulu. Ayo deh. Wen. Iya, iya. Ayo. Semua ikutin di belakang saya ya. Ayo. 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 Eh, kok banyak kuburan begini sih? Aduh, gak bener nih Eh, Barjo, ini beneran nih kita lewat sini Udah, ikutin saya aja Waduh, kok gue gak yakin ya? Saran aneh, mendingan kita balik aja deh Udah makin aneh nih Iya, yuk, kita balik aja Biarin aja si Pandu sendirian yang nyari Pak No Yaudah deh, yuk, gue juga ngeri lama-lama di sini Eh, itu Pak No tuh Wah, iya, ayo-ayo, kita samperin deh No, bangun, no Barjo ini, no No, bangun, bangun Pak, Pak, bangun, Pak Ayo, Pak, bangun, Pak Pak, bangun, Pak Mungkin gak Kalau Pak No dibawa lagi jiwanya ke alam lain Eh, Wan Kamu ini ya Gak bisa, Pak, kalau kamu gak sembarangan Ya, siapa tau kan Soalnya Tau-tau ada di sini sih Mengger Biar saya gendong aja Ayo Kita balik lagi ke vila Lebih baik kita pulang Ini biar saya selesaikan di rumah Nah, itu lebih baik deh Yaudah deh, yuk Jangan lama-lama Eh, Din Itu dia kuat gak gendong Pak No? Ehm, udah sini Saya aja yang gendong Pak No Gak apa-apa, gak apa-apa Biar saya aja yang gendong Yaudah, yuk Perasaan gue makin gak enak nih Ayo, ayo Hei, Tit Mendingan nanti duluan deh ke mobil Nyalain dulu aja mobilnya Supaya gak dunggu-dunggu lagi Oh, iya-ya, Wan Nah, yang lain Rapi-rapihin deh barang-barangnya Lah, barang-barang Ana di atas, Wan Gak berani ya, kalau sendiri Hah, dasar penakut Udah, Din Kamu temenin Bono sana Barang kamu biar saya yang bawa Oh iya Sekalian ya, Din Barang-barang Pak No Sama Pak Jo dibawain juga Oh, oke-oke, Wan Nanti kita kumpul depan kamar Ana aja ya Eh, lah Mobil gue kemana Kok malah ada ambulan disitu Waduh Gak bener nih Gue harus kasih tau yang lain dulu Udah, men Semuanya, Din Udah, Wan Nih Semua tas sudah diangkut, Din Yaudah deh, yuk Kita langsung ke mobil aja Kalau gitu Weh, weh, weh Nanti kenepet, Dit Kok ngos-ngosan begitu? Iya Kayak habis dikejar setan aja kamu, Dit Angkut Ambulan Apa sih? Kalau ngomong itu yang jelas Ambulan Angkut Tarik nafas dulu, Dit Kenapa, Dit? Angkutnya gak ada Hah? Kok bisa? Gak tau Justru ambulan yang ada di depan Yang beneran, Dit, Dit Beneran, Wan Ngapain sih gue bohong? Alah Kamu halusinasi kali, Dit Ayo deh Kita liat aja bareng-bareng Kalau gak percaya Waduh Gak bisa pulang dong Kacau-kacau Gimana ini? Alah Ayo Coba kita liat Saya yakin Pasti Ditoh berhalusinasi Eh, Pak Jo Ayo bawa Pak No Waladalah Iya ya Kok ambulan? Gak percayaan sih dibilangin Malah ngeyel Ya, biasa aja dong, Dit Jangan ngegas gitu Terus gimana ini? Aduh Nasib Ane gimana ini? Hei Bukan cuma ente, Wan Ane juga gimana? Ane gak mau mati disini Gue juga gak mau lah, Bon Hei hei Pak Jo Mau ngapain kamu? Hei hei Jangan cari masalah lagi Aduh Gue pasrah deh, Din Gak tau lagi dah Hei Jangan macem-macem dah Aduh Kacau-kacau Ayo Ayo Kita masuk lagi Saya harus melakukan ritual besar Hah? Ritual apa lagi? Ayo Udah jelas-jelas Dari tadi kelakuin ritual Gak ada yang berhasil Tau nih Nanti malah bikin masalah lagi Saya harus mengeluarkan ilmu saya yang paling tertinggi Yaitu Mediasi Saya harus segera selesaikan masalah ini Sebelum timbul masalah baru Ayo masuk Yaudah Sekarang Siapa nih yang mau jadi mediator? Ya yang pasti bukan saya Gak bakat soalnya Itu mah gak butuh bakat apa-apa, Pak RT Gak usah alasan Yaudah Kamu aja, Din, kalau gitu Ih Gak mau, ah Eh, Bon Biasanya kan yang gak bakal kesurupan lu Udah deh Lu aja yang jadi mediatornya Enggak, Din Lu pikir kesurupan enak, Pak Udah hanya badan pada pegel-pegel, Din Eh Emangnya iya, Bon Udah Cobain aja, One Biar yakin Ih, agak lah Terus siapa nih yang mau jadi mediator? Jangan kelamaan Udah-udah Saya aja deh Ayo Gimana nih? Sini-sini Dodok depan saya Oke Siap ya Ayo kita maram Eh, kenapa? Loh, belum ya Saya kira udah ada yang masuk Ayo coba lagi Eh, kok masih belum kemasukan gue? Sebenernya bisa gak sih? Aduh Kenapa nih? Masa kesaktian saya hilang sih? Gak mungkin lah Gak mungkin lah Udah Coba sekali lagi Ah, udah deh Coba kemudian aja yang lain Iya, Pak No Tempatnya horor banget deh Udah bisa kamu selesai Udah bisa kamu selesain belum? Sepertinya dia gak senang Kalau anak-anak itu dekat dengan saya Iya, seakan Baru dipake sehari buat narik Udah deh Udah deh, Tid Jangan mikirin angkot dulu Kalau masalah ini selesai Nanti anak bisa kok beliin nanti angkot baru Yang penting sekarang Gimana caranya Kita selesain masalahnya Anak kamu mati disini Apa kita harus ke seumur itu lagi, Joe? Eh, jangan Pak No Disitu gak peres kayaknya Gimana? Gimana apapun Jangan so tau kamu Apa sih, Pak Arte? Diam dulu Lanjut, Pak, lanjut Gimana Kalau pake jelangkung aja mediasinya Ya, bener aja, Pak Nido Emang lo lupa Itu pernah apa Sekedar-sekedar main jelangkung? Ya, itu sih Cuma sekedar saran aja Hah, saran kamu gak bagus, Pak Ya, bener Main jelangkung Eh, bukannya malah bahaya, Joe Itu kan sama aja Membuka gerbang antara dua alam Saya bisa pastikan Semuanya aman Daripada harus pake Mediator manusia Karena Itu lebih bahaya Kalau orang yang jadi mediator Gak kuat Aduh Yaudah Saya malnut aja, Joe Sama kamu Oke Semuanya Ayo Coba cari sesuatu Buat bikin boneka jelangkung Cari benda apapun Yang bisa kita manfaatkan Ayo Sekarang Berpencar Ayo, ayo Mana nih Yang bikin boneka jelangkungnya Iya, iya Udah nih Sene Nih Loh Apaan ini Ya boneka jelangkung lah Kenapa pake gayung Emangnya mau mandi apa Enggak, enggak, enggak Yang lain Hah Gak bakat kamu, Din Bikin boneka jelangkung Nih Punya saya aja deh Sene Nih Waduh Apalagi ini Emangnya mau makan apa Pake cetong nasi gitu Enggak, enggak, enggak Enggak, enggak Gak ada mirip-miripnya Sama boneka jelangkung Yang lain, yang lain Dasar, Pertek Gak bakat jadi pemain film horor Nih Ngeledek kamu bone Coba Punya kamu mana Sene Nih Yaelah Ini maletoy Enggak bakalan kuat Dari main roginya Ha, 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 ha Pon, pon Diem, Pertek Dari tadi Enggak ada yang benar Mana cepat, ah Jangan pada bercanda Sene Nih Nah Ini baru mirip Wah Ente emang mantep, Din Ayo Kita ke sumur itu Hah Harus ya main di langkungnya Di sumur itu Iya, Joe Emangnya Enggak bisa di sini aja ya Gak bisa no Karena Sumur itu punya hubungan yang kuat Dengan misteri yang kita hadapi Oh Gitu ya Joe Oke deh Ayo semuanya Kita ke sumur itu lagi Wah Dia muncul lagi Wah Dia hilang Ayo, ayo Cepat Kita ke sumur sekarang Oke Semuanya siap ya Ayo kita baca mantra-nya Eh Mantra yang mana nih Kalau yang kayak kumur-kumur mah Gue gak bisa Bukan itulah Itu mantra punya saya Yang mantra buat main jelangkung lah Eh Kirain Hehehe Ayo, ayo deh Jelangkung Jelangkung Disini ada pespa kejian kecilan Silat Datang tadi jemput Pulang dari alar Jelangkung Jelangkung Disini ada pespa kejian kecilan Silat Datang tadi jemput Pulang dari alar Jelangkung Jelangkung Disini ada pespa kejian kecilan Silat Datang tadi jemput Pulang dari alar Eh Bergerak tuh Siapa ini Maman, Maman siapa? Pemilik villa ini Eh, angkotku dimana? Yaelah Tid, masih aja Lagi geting gini mikirin angkot kamu Eh, D4T, ayo coba jawab Angkotku dimana? Di depan mana? Orang cuma ada ambulan kok Maman meninggalnya ke Neve Siapa yang bunuh kamu? Eh, angkotku gimana weh nasibnya? Aduh, ribet banget sih kamu Tid Terus itu maksudnya pemilik apa? Pemilik villa ini yang ngebunuh lo Hah? Yayasan? Yayasan apa? Aduh, itu angkotku gimana weh? Apaan sih ya Tid? Sekali lagi ngomong angkot Anak kepret itu ya Tau nih si Tito Dasar ribet Ehm, emang kamu dibunuhnya karena apa? Lah, jaga anak-anak kok malah dibunuh sih? Terus, yayasan itu dimana? Ehm, berarti Lukisan-lukisan yang ada di dinding itu Anak-anak yang gambar ya? Anak-anak itu sekarang ada dimana? Eh, disini dimana? Oh, makam itu yang ada di hutan belakang villa ini ya? Emangnya kenapa mereka dikubur di belakang? Hah? Maksudnya bisnis apa? Wah, parah Ternyata Ini tempat sindikas penjualan organ ilegal Yang diambil dari anak-anak Dengan kedok Yayasan panti asuhan Wah, 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 wah Nggak bener ini Terus Dimana sekarang pemilik villa ini? Eh, yayasan ini? Nah, sekarang Itu angkot Kenapa bisa berubah jadi ambulan? Aduh, Tid Pertanyaan kamu nggak ada hubungannya sama masalah ini? Ribet banget sih Diam, Bartek Ayo tiang-diam, Tid Dari tadi angkot mulu yang ditanyain Eh, Wan Biar gimana pun Itu satu-satunya transportasi yang kita punya Buat balik ke komplek Eh, iya juga ya Ayo jawab Kenapa bisa berubah gitu, angkot gue? Lah, kalau bukan elu Terus itulah siapa? Takut ya? Hah? Siapa ini? Maman Mulyadi Mulyadi ini siapa? Yang punya angkot Eh, yang punya ambulan Oh, jadi elu yang rupah angkot gue jadi ambulan Sebelum kamu marah-marah Izinkan saya cerita dulu ya Tunggu, tunggu Apa kamu ada hubungannya dengan masalah yang ada di sini? Berdasarkan cerita Maman Dulu ada salah satu anak yang akan diambil organnya Namun Saat memasuk ruang operasi yang ada di bawah tangga Anak itu melawan Kemudian Dikejar oleh dua orang Yang ingin membedahnya Tapi nahas Anak itu Terpeleset Dan kepalanya terbantur pinggir kolam Lalu terjatuh Anak itu mengalami penerahan hebat Sampai air kolam pun Berubah menjadi merah Oh, jadi Jaset anak kecil yang gue liat sama Bono waktu itu Mungkin anak itu kali ya Terus-terus Angkot gue kenapa bisa jadi ambulan? Aduh, Tito Yang relevan dong Tito pertanyaan kamu Himparte Ayo coba jawab Kalau soal itu Kejadiannya begini Setelah anak itu celaka di kolam Si Maman disuruh bosnya Untuk menguburkan anak itu di belakang Tapi Karena yakin Anak itu masih bisa diselamatkan Dia memanggil saya Untuk membawa anak itu ke rumah sakit Agar bisa mendapatkan pertolongan Karena memang Anak itu masih ada nafasnya Namun Saat diperjalanan menuju rumah sakit Saya mengalami kecelakaan Ambulan yang saya bawa menabrak pembatas jembatan Sampai akhirnya Terjun ke sungai Saya dan anak itu pun meninggal di tempat kejadian Oh Jadi Angkot yang gue beli itu Bekas ambulan kecelakaan Iya benar Sepertinya Ambulans itu sudah direparasi Dan dijadikan angkat Wah Pantesan aja harganya murah Terus Si Maman cerita gak Kenapa dia dibunuh Kalau itu Begini ceritanya Bosnya Maman Yang tahu Kalau ternyata anak itu gak dikubur di belakang Segera menyuruh anak buahnya yang lain Untuk membunuh Maman Karena telah berhianat Sebab dikhawatirkan Jika anak itu selamat Bisa membongkar praktek ilegal mereka Maman sudah beberapa kali membantu anak-anak yang terbebas dari praktek ilegal disini Tapi Gak ada satupun orang tua dari anak itu yang mau melaporkan kejadian ini Maman juga gak berani melaporkannya Makanya Saat saya punya kesempatan untuk membuangkan praktek ilegal ini Saya justru celaka Tapi Karena arwah saya yang penasaran Saya coba membantu sebisa saya Kita mau kemana? Kita coba cari bantuan Hei Bisa tolong saya gak? Tolong apa? Tolong saya Untuk membongkar praktek ilegal penjualan organ manusia Hah? Wah Kasus barat nih Ayo deh Ikut gue aja Kemudian Saya dipertemukan dengan hantu Yang katanya ahli strategi Dia menyuruh saya Buat ke rumah Wan Sutri Dengan mengikuti arahannya Makanya Saya ke rumah kamu Dengan membawa brosul palsu Atas arahan hantu itu Dan akhirnya Sampailah kalian di villa ini Dengan harapan saya dan Maman Kalian bisa membantu membongkar praktek ilegal ini Ternyata banar Vila ini menyimpan rahasia kalam Itulah kenapa energinya sangat kuat Sampai-sampai saya gak bisa melihat wujud asli dari villa ini Sekarang kita udah tahu semua ceritanya Yang bisa kita lakuin sekarang Ayo sama-sama kita buangkan praktek ilegal ini Wan Telepon kantor polisi terdekat ya Oke siapana Halo selamat malam Aina mau ngelaporin Ada praktek ilegal Yang dijalankan di semua villa Semoga kalian tenang ya di alam sana Kasian ya Din Masih kecil Udah jadi korban keserakahan Maman Urusan kita udah selesai ya Sekarang Kamu yang tenang ya Udah jadi korban keserakahan Terima kasih telah menonton!